Pengiriman logistik pemilihan umum Pemilu 2024 dipastikan aman oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Cilgon, terutama pendistribusian surat suara dari Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cilgon ke setiap kecamatan. Ketua Bawaslu Kota Cilgon, Alam Arshi, mengatakan, pihaknya telah memberikan surat imbauan terkait dengan proses pendistribusian yang dilakukan oleh KPU setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan transportasi yang digunakan dalam pengiriman logistik memadai. Terlebih, saat ini sudah memasuki musim hujan. Masukan distribusi logistik di kacamatan. Nah, salah satunya yang kita dapat informasi itu milik suara yang pertama akan didistribusikan. Dan hari ini kita sudah membuat surat imbauan dari KPU. Salah satunya itu memastikan pendistribusian itu ada keamanan. Alam menambahkan, pihaknya juga turut mengawasi pendistribusian logistik di setiap kecamatan yang ada di Kota Cilgon. Guna menghindari terjadinya penyelewengan logistik, terutama jenis surat suara yang sangat rawan. Selanjutnya, Bawaslu Kota Cilgon mengerahkan sejumlah personil baik pengiriman maupun di masing-masing kecamatan untuk mengawasi proses pendistribusian tersebut. Aliandra Ibrahim, jurnalis Bantun TV dari Cilgon, memberitakan.